Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan semuanya apa kabar mudah-mudahan rekan semuanya masih diberikan kondisi yang sehat walafiat selamat bertemu kembali kita pada mata kuliah jurnalis kita bertemu saat sekarang ini dengan mata kuliah yang basic jurnalistik untuk semester genap tahun 2020 2021 untuk saat sekarang ini kita masih belum bisa untuk melakukan proses perkuliah secara offline kita masih diminta untuk melakukan proses perkuliah secara online memudahkan semuanya tetap bersemangat tetap melakukan aktivitas tapi kita wajib melakukannya dengan protokol kesehatan jadi kita walaupun secara online seperti ini kita tidak boleh kalah dengan kondisi kita harus tetap belajar kita harus tetap menyelesaikan perkuliahan walaupun banyak rintangan dan ujiannya seperti itu oke baiklah kita masuk pada meeting kita yang pertama tentang introduction to basic jurnalistik sebelum kita masuk kepada tentang jurnalistik itu sendiri saya akan mencoba sedikit mengulas apa saja profil-profil yang ditawarkan oleh Promo Study Pendidikan Bahasa Inggris bagi lulusannya yang pertama itu adalah guru jadi ini adalah profil utama kita karena apa ini menjadi profil utama kita karena kampus kita adalah kampus di bidang pendidikan jadi tentu saja lulusannya itu diharapkan untuk menjadi seorang guru ya kalau kita tentu nanti akan menjadi guru bahasa Inggris seperti itu tetapi apakah kita dapat bekerja atau mencari suatu kemampuan atau keahlian bolehkah dari selain dari guru boleh saja ada Promo Study kita menawarkan tiga lagi profil lulusan yang bisa untuk kita masuk ya untuk mendapatkan pekerjaan seperti translator punya penjemahan atau penjemah interpreter atau jurubahasa jadi kita menajumahkan dokumen ya dan juga ada jurnalis ini adalah orang-orang yang sama seperti kita bahas sekarang kita adalah orang-orang yang akan membuat berita ya akan menjadi tangan perwakilan dari masyarakat kepada pemerintah bisa juga nanti perwakilan dari pemerintah kepada masyarakat menjadi jurnalis kita bekerja kita pada dunia pertelevisian gitu ya atau radio media cetak atau online ada begitu banyak dan terakhir kita bisa saja nanti berusaha di bidang eduprener eduprener ini sebenarnya ada dua bagian disana ada education dan entrepreneur jadi maksudnya apa itu kita melakukan suatu proses usaha di bidang bahasa inggrisnya bidang pendidikannya oke seperti apa contohnya ya seperti tempat les itulah les bahasa inggris gitu ya penjemahan seperti itu nanti kalau kita buka usahanya ya jadi ada bahasa arab gitu ya ada menerima ya banyak jasa ketikan itulah karena seperti itu nanti bagaimana cara kita mengolah suatu bentuk service-service seperti itu oke selanjutnya kalau kita bicara tentang skill ini penting ini sudah apa topik yang sudah sering disampaikan tapi walaupun sudah sering disampaikan masih banyak juga kadang-kadang kita itu tidak mengerti sebenarnya apa dengan soft skill kita itu ya kalian sebenarnya apa yang kita ingin tunjukkan jadi skill itu sebenarnya ada dua hard skill dan soft skill hard skill itu apa hard skill itu adalah suatu bentuk kemampuan yang bisa kita jual disana menghasilkan uang itu yang hard skill itu skill yang berbeda dari satu orang dengan orang lain itu skill namanya hard skill hard skill itu nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen misalnya kalau kita bahasa Inggris itu dokumennya harus bahasa Inggris gitu ya nilainya mana dia gitu ya beberapa syarat penerimaan harus ada kita bukti jahat sertifikatnya itu hard skill namanya itu apa tujuannya kalau kita mengetahui hard skill kita maka kompetensi kita juga akan bertambah kalian kita juga akan bertambah seperti itu ya jadi dengan adanya kompetensi kompetensi pribadi maka nanti orang akan mengetahui apa kelebihan kita seperti itu ya karena skill itu tidak sama dia satu orang bisa saja berbeda dengan lain selanjutnya tidak adalah arti hard skill dibandingkan dengan soft skill jadi kita harus mengetahui sebenarnya soft skill itu penting tidak selalu orang yang pintar itu dia punya soft skill tidak juga orang yang bodoh itu dia tidak punya skill salah juga kita setiap orang itu dia punya skill mungkin hanya belum ditampakkan kepada kita jadi antara kemampuan otak dengan skill itu dua hal yang berbeda oke so skill ini lebih dia menuntut kepada behavior tingkah laku dia bagaimana tingkah laku kita dalam kelas berkomunikasi gitu ya bagaimana kita bekerja tingkah lakunya bagaimana caranya bicara dengan orang yang baru ketemu orang sudah lama penghargaan kita bagaimana jadi inilah pentingnya kita soft skill dan hard skill dengan kita menggabungkan dua bentuk skill ini maka kita akan menjadi profesional paham apa sebenarnya yang menjadi kelebihan kita yang paling bagus itu adalah hard skill bagus soft skill juga bagus jadi ada yang lebih daripada dia kalau ada skill hard skill ini kelebihan kalau soft skill ini adalah kelebihan kita apa memang tidak akan bisa soft skill itu akan sama semuanya itu tergantung dari kematangan seorang bagaimana seorang itu dalam melihat dunia ini seperti itu oke selanjutnya kalau kita bicara tentang mengapa kita harus belajar atau mempelajari dasar-dasar jurnalistik ini yang pertama itu adalah kita harus menemukan data atau fakta jadi dengan adanya kita memahami basic jurnalistik ini kita akan menemukan data kita wajib menemukan datanya itu tidak boleh kita mengalangin dah saja tanpa ada data gawat kena tangkap kita nanti orang akan demo gara-gara kita jadi kita harus menemukan datanya harus menemukan beritanya dari mana dia kalau bisa dia first hand memang kita langsung melihat kejadian itu itu namanya find out the facts selanjutnya how to communicate bagaimana cara kita berkomunikasi jadi seorang jurnalis itu dia harus bisa berkomunikasi dengan siapa saja atau segala level bentuk dari strategi kehidupan jadi kita harus bisa mengkomunikasikan bicara kita itu harus bisa dengan orang yang mungkin tamatan SD SMP SMA atau pengkuliah kita harus bisa mengetahui dan memediakannya jangan sampai kita tidak tahu pula cara berkomunikasi selanjutnya adalah news production artinya kita beritawarkan untuk pembentukan sebuah berita jadi kita itu sebagai seorang jurnalis kita itu wajib membuat berita harus kita membuat berita bagaimana cara nanti nanti kita akan bahas lebih dalam jelas kita dalam jurnalistik ini kita memang harus membuat berita berita yang akan disampaikan kepada masyarakat selanjutnya dengan mempelajari jurnalistik ini kita akan mempelajari yang namanya manusia manusianya seperti apa kita akan lihat di sana di lapangan kita akan bertemu hampir di seluruh level nanti masyarakat itu mungkin kita akan bertemu orang kaya orang miskin pejabat dia bukan pejabat orang-orang menjual apa makanan tipi jalan gitu ya itu yang harus kita ungkapkan bagaimana cara melihat tipi orang seperti itu bagaimana cara berbicara dengan mereka itu yang kadang-kadang kita menjadi seorang jurnalis ini kita pandai di sana kita tahu bagaimana menempatkan diri kita nanti selanjutnya berita dan news and jail berita dan penjara mungkin itu sebenarnya yang disampaikan tapi mari kita lihat news and jail artinya apa ketika sebuah berita itu ditunjukkan tuliskan berarti memang faktanya di sana kalau kalau seandainya itu bermasalah orang banyak menggugat gara-gara berita yang kita sampaikan maka jangan hati-hatilah kita dalam bekerja ya kenapa karena news membuat berita itu dia hampir tipis dengan jail penjara ya kalau kita membuat news itu kita harus pertimbangkan 5W 1H itu harus kita jawab itu dulu ya karena kalau kita tidak menjawab seperti itu maka penjara nanti akan menggiring kita ya mungkin kalau salah kita dalam menulis maka ya bisa saja nanti kita akan ngetangkap untuk interrogasi seperti itu sudah banyak contoh seperti itu maka kita dalam mengenal dunia jurnalistik ya kalau kita lihat ungkapannya jurnalist is a job with temptation artinya menjadi seorang jurnalist itu itu jenis pekerjaan yang apa temptation godaannya begitu banyak banyak sekali godaannya kita harus mampu untuk menahannya karena kalau kita tergoda dengan apa yang dimimingkan oleh orang yang memberikan berita maka dapat dipastikan kita akan gagal ataupun bahkan masuk penjara kita nanti dalam proses penulisan berita ataupun setelah berita itu dipublikasi ya hati-hatilah dalam kita bekerja seperti itu karena godaannya sungguh begitu banyak kadang-kadang karena kita uangnya banyak kadang-kadang hal-hal yang seharusnya kita laporkan tidak kita laporkan oke selanjutnya apa sih peranan dari jurnalist sendiri ya jelas itu adalah society agent agen dari masyarakat jadi dia menjadi perwakilan dari masyarakat untuk disampaikan kepada pihak pimenta oh inilah sebenarnya apa informasi yang disampaikan oleh masyarakat jadi si jurnalist ini mencoba merangkum apa sebenarnya hal yang penting untuk disampaikan kepada pemerintah ya karena kadang-kadang kalau masyarakat sendiri yang datang kepada pemerintah masyarakat kita ini sering takut ya itulah sebabnya dibutuhkan wartawan atau jurnalist untuk menyampaikan ide-ide apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita selanjutnya show the facts ini penting jadi ketika kita menjadi seorang jurnalis maka yang kita tulis itu adalah faktanya fakta jangan dibuat-buat beritanya karena kalau dibuat-buat risikonya panjang misalnya masuk penjara kita nanti gara-gara kita salah dalam menuliskan sesuatu ada banyak sudah banyak kejadian gara-gara salah ketik orang marah jadinya jadi fakta itu penting untuk kita ungkapkan kalilah dengan yang 5W1H seperti itu selanjutnya ada hand to government jadi wartawan itu sendiri juga menjadi tangan bagi pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakatnya kadang-kadang tidak tembus sama perintah itu ngomong sendiri mereka capek mereka maka dunia jurnalis inilah atau jurnalis ini nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat nah inilah sebenarnya yang ingin disampaikan masyarakat kepada apa pada masyarakatnya selanjutnya ada unity and solidarity jadi sebagai seorang jurnalis itu nanti seharusnya masyarakatnya dan negaranya itu menjadi satu dia oke satu dia seharusnya itu unity dia jadi satu kesatuan dia seharusnya ya jangan terpecapit lah nanti itu semuanya itu ya hati-hati lah nanti para misalnya jurnalis ya jangan sampai nanti berita yang kita tulis itu memecah apa pertengkaran atau memicu pertengkaran antara satu kelompok dan kelompok lainnya ataupun suku dengan suku lainnya seperti itu ya dan nanti kalau kita sudah unity dia maka akan muncul solidarity kebersamaan dia jadi kalau ada masalah itulah akan kita selesaikan gitu ya jadi unity and solidarity itu penting ya itu biasanya tanggung jawab dari si pembuat berita ya oke jadi apa seperan yang paling pentingnya itu adalah to picture out the society and nation jadi bagaimana seorang jurnalis itu dia menjelaskan atau menggambarkan dalam berita itu tentang masyarakat yang ada sekarang dan juga keadaan bangsa negara kita saat sekarang ini ya terus pandai mengolahnya pandai untuk menceritakannya ya jangan sampai nanti kita ya ada sekarang sudah banyak undang-undang iti pula elektronik nah sekarang susah kita dalam mengembangkan ide tapi itulah penting hati-hati jangan sampai nanti berita yang kita buat itu merugikan kita sendiri dan orang lain juga ataupun sebagainya ya oke kita masuk kepada topik kita yang terakhir apa sih tantangan-tantangan dari seorang jurnalis salah satunya adalah time management jadi bagaimana cara mengatur waktu dari seorang time management bagaimana menusun waktu kadang-kadang kita menjadi jurnalis ini susah kita mengukur waktu itu tidak jelas kadang-kadang lupa kita karena saking sibuknya kita bekerja sibuk kita mewancarai kadang-kadang kita lupa dengan waktu kita sendiri selanjutnya jurnalis itu juga diminta ke inovatif dan kreatif dalam bekerja jangan si kevat menunggu saja dia bisa memikirkan apa inovasi lagi apa yang baru lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan ada kreatif dan inovatif seperti itu maka kita dapat bertahan di sana dalam satu bentuk pekerjaan selanjutnya loveless jurnalis itu adalah orang yang menyukai tantangan kalau tidak ambil tantangan itu bukan seorang jurnalis teman-teman harus mengambil tantangan itu misalnya ketika kita diminta bicara dengan pejabat mungkin saja kita tidak ada hubungannya sana belum kenal tapi kita wajib memancarai pada pandai kita dalam berkomunikasi seperti itu mungkin kita pergi bekerja menggunakan sepeda motor hati-hati jangan sampai kecelakaan ini sudah banyak juga wartawan tim meninggal karena itu berburu itu sungguh berbahaya selanjutnya ada independen jadi dalam proses menjadi jurnalis ini yang paling susah adalah independen kita tidak tergaru terganggu dengan hal yang lain kita tidak terganggu dengan fenomena yang ingin dimunculkan kepada kita kita harus independen kita harus netral dalam berpikir itu jangan sampai nanti itu merusak pula hubungan kita dengan kantor dengan narasumber dan sebagainya independen itu penting karena inilah menjadi jati diri kita kalau sudah tidak netral kita dalam manus berita maka kemungkinan akan dipecat itu akan sangat terbuka jadi harus kita independen menjadi seorang jurnalis nah inilah kutipan yang terakhir jurnalis a job with high risk and low income ini dia jadi seringkali menjadi seramanya jurnalis itu mungkin saja risikonya tinggi mencari berita kemana-mana bahkan sampai malam gitu ya kadang kita tempat yang kumuh seperti itu kadang kita merasa nak nyaman untuk mendapatkan berita tapi bagaimana lagi jadi ya kadang-kadang income mereka tidak sebanding sebenarnya ya dengan apa yang mereka lakukan ya tapi semua itu kan tidak harus dinilai dengan uang ya kadang-kadang dengan kebersamaan gitu ya dengan kecerian itu juga dapat membantu kita dalam proses bekerja ya jadi tapi contohnya tidak selalu juga ya jurnalis itu dia akan miskin tidak teman-teman misalnya beberapa orang menjadi jurnalis itu sukses-suk semua ya dan mereka sekarang sudah berada di Jakarta nanti itu jadi kalau teman-teman memiliki keinginan untuk menjadi seorang jurnalis ya jangan semuanya selalu dilihat dengan ukurannya uang karena kalau sudah uang yang menjadi teluk ukurnya maka akan terus salah kita menjadi seorang jurnalis ya oke kira-kira itu topik kita untuk hari ini kita cukup dulu see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati